Karena kita tanggal 1 Dhul Hijjahnya kemarin malam Jumat atau hari Jumat, maka 10 Dhul Hijjah hari Raya Idul Adha di kita Indonesia hasil daripada sidang isbat oleh pemerintah kita yang dilakukan oleh Menteri Agama dan tim ahli dalam bidang ini, ini menyatakan lebaran 10 Dhul Hijjah jatuh hari Minggu. Jatuh hari Minggu. Saudi, termasuk di kota Mekah, Madinah, mereka menetapkan 1 Dhul Hijjahnya hari Kamis, maka lebarannya jatuhnya hari Sabtu 10 Dhul Hijjahnya. Maka umat Islam yang saat ini menunaikan ibadah haji di tahun ini, Masya Allah mereka mendapatkan keuntungan besar karena wukuf Arafah jatuh di hari Jumat. Maka hajinya disebut Haji Akbar. Wukuf di hari Jumat, Haji Akbar memiliki fadilah tersendiri, yang keutamaannya lebih besar dari yang biasanya. Masya Allah yang bersabar, 2 tahun kemarin ditunda hajinya, sekarang berangkat haji, Allah kasih itu Haji Akbar. Dan perbedaan dalam penentuan awal bulan dengan matrak yang beda, apalagi kita matrak beda, kita punya hukum beda, negara kita beda, pemerintahan beda. Ketika ada perbedaan dalam masuk atau keluarnya bulan dalam hijriah ini, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena kita untuk menentukan awal bulan dalam hijriah, itu dengan salah satu dari dua kemungkinan. Ya ru'yatul hilal atau istikmal, salah sin, melihat hilal atau menyempurnakan bulan 30 hari. Itu ada di setiap bulan. Bukan cuma urusan Ramadan doang, ya bukan cuma urusan syawal aja, setiap bulan. Makanya orang yang melakukan ruiyah hilal, ya orang yang ada di dalam bidang ini, apalagi berkewajiban untuk memberikan pernyataan hilal dilihat atau tidak, mereka harus memerhatikan hilal, bukan pas mau Ramadan aja, bukan pas mau lebaran aja, bukan pas mau izuladha aja. Tapi sepanjang tahun, setiap bulan dia harus tahu. Ya besok kita masuk Muharram, ada ruiyah hilal juga. Zulhejjani 29 atau 30 hari. Safar, Rabiul Awang, Rabi Usani, dan seterusnya setiap bulan itu ada ruiyah hilal. Cuma heboh yang rameh nih kalau mau lebaran, idul fitri atau idul adha atau memasuk awal Ramadan. Yang bikin rameh yang pada blow on, ikut pada komentar. Apalagi sekarang nih, oh gimana orang wukuf di arofahnya hari Sabtu, Jumat. Lebarannya hari Sabtu. Masa kita masih arofahnya hari Sabtu, lebaran, minggu. Itu bertentangan dengan ajaran Nabi. Itu udah gak sesuai dengan kitab dan sunnah. Ya kita kalau gak ngerti, jangan bicara. Ulama-ulama kita, imam-imam kita udah menuangkan ilmu tentang itu semua dalam kitab-kitabnya. Belajari. Masa'alu ahla zikri'in kuntum la ta'lamun. Kita harus ikutin ketentuan apa yang ada di nageri kita. Karena apa? Kita punya matlah. Itu sudah berbeda dengan yang di sana. Ben matlah waktu huruf. Waktu syurup. Waktu terbenam, waktu terbit matahari. Sini sama di Saudi. Sama apa beda? Beda. Kita bahkan jauh lebih bisa 4 lima jemperbedaan. Kita di sana. Kita di sini udah maghrib. Di sana belum. Ini kita udah lewat isya. Di sana maghrib aja juga udah. Masih belum. Apa bisa? Di sana maghrib, kita mau sholat maghrib baru di sini. Ikutin Saudi. Di sana belum maghrib. Kita belum maghrib. Sholat subuh jam 8. Kenapa lu sholat subuh jam 8? Di Mekah aja baru subuh. Masa kita mau duluan. Apalagi lu peang. Kalau lu mau ngomong begitu. Kita punya matlahan yang beda. Mereka yang di sana wukuf di Arafah. Sesuai tak kita. Di sana halas. Agak agak gendar Allah. Ya buat di kita. Karena pemerintah kemarin menyatakan hilal tidak dilihat. Maka bulan sebelumnya disempurnakan 30 hari. Ini jangan kita gara-gara baca artikel gini-gini-gini heboh. Rame. Sekarang nengenang lagi diramein masalah ini nih. Masalah. Lebaran Sabtu minggu. Itu kadang yang ngeceh. Sholat id kagak. Puasa Arafah kagak. Korban kagak. Jadi panitia kagak. Gaging dia mau dapet. Tapi bacot dia paling kemana-mana. Dipikir Imam Syafi'i ini orang pahlul. Dipikir ulama-ulama a'imadul mazhab orang kagak ngerti. Sebelum dia pada sewot. Ulama kita udah tentuin. Ketentuannya. Dan gak ada beliau-beliau yang keluar dari Al-Quran dan hadis Nabi. Gak ada yang keluar daripada gimana pendapatnya para sahabat-sahabat Nabi. A'imadul mazhab. Empat mazhab yang ada ini menerjemahkan semua apa syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan apa yang disampaikan oleh Pana Khurafaul Rashidin. Jangan kita gara-gara-gara baca itu apa yang tersebar dalam media-media sosial. Kita goyang, kita ragu. Akhirnya it bukan rukia hilal. Bukan istiqamal sahabat. Voting. Ini jaman degila namanya. Udah voting aja dah. Lebaran mau Sabtu apa minggu. Nabi KM udah kelewat Puyang. Gara-gara kagak belajar. Gak ada guru kagak belajar. Oke jangan begitu. Kalau gak saya tanya sama ulama. Tanya sama orang yang ngerti, yang betul-betul ngerti. Yang paham. Yang merujuk ke kitab-kitab ulama. Yang paham figi. Jangan cuma yang mau paham soal langsung napsirin hadis, napsirin Al-Quran. Lihat kitab-kitab figi kita nih. Habis ketentuannya disitu. Ikutin udah. Bahkan kemarin ada pertanyaan tapi minggu besok aja kita bahas. Ini kan lebaran ada Sabtu ada Minggu. Ini jawabannya Minggu depan. Ini pertanyaannya dulu. Uka sini. Beb, boleh gak? Kita kan lebaran hari Minggu. Yang lebaran hari Sabtu minta potongin kambingnya sama kita. Boleh gak? Kita lebarannya Minggu. Kita diminta potongin. Berarti kita wah, wakil kan. Buat orang yang lebaran hari Sabtu. Ya kalau orang yang lebaran hari Sabtu dia itu menurut dia itu Sabtu itu hari lebaran ya kalau surusan dia ya. Ya tiga dia. Cuma kitanya nih. Buat kita itu kan belum lebaran. Buat kita kan besok lebarannya. Ya kalau antum, kerkis, inget taklim kita di bab wakalah ada jawabannya. Di pembahasan pertama tentang wakalah. Dan semua apa yang boleh kita jalankan sendiri boleh kita wakilkan kepada orang lain. Nah setelah itu tuh hadiah bahasannya. Ya insya Allah Minggu besok ya kita bertegas di masalah utihriah. Ya karena ini masalah tahunan perlu kita ulang, perlu kita ingat. Karena pertanyaan-pertanyaan kadang itu-itu aja kadang timbul di pertanyaan baru. Termasuk ini pertanyaan ini baru tahun ini nih saya dapat. Ya kalau punya di kitab istilah masalah yang jelas membahas tentang ini. Lebaran ada dua kali. Ya kan emang di kita aja kayak banyak lebaran nih ya. Mencari kitab. Udah saya udeg-udeg yang saya punya dari kitabnya kagak akan nemu. Ya mau di bab wadah ini, bab ini, kagak nemu-nemu. Ya tapi tadi saya alhamdulillah bisa komunikasi sama guru saya yang dahal beromot. Dan beliau udah kasih jawabannya. Yalah kulih hal. Buat kita yaudah. Dalam masalah ini. Ya kita serain. Kepada hukumah kita. Dan mereka kan juga gak sembarangan insya Allah. Ya kalau dia main-main dia yang nanggung dosanya semuanya. Ya paling aman. Ya. Dia nanggung dosanya cuma kan kagak insya Allah kan. Ada MUI-nya dan banyak-banyak orang mas Islam. Ya ulama yang ahli yang mengerti kita ikutin. Ya cuma yang bikin gaduh. Ya inilah debat kusir yang ada di media sosial. Ya makanya sekali lagi kalau dapat share informasi apalagi yang berkaitan dengan hukum. Baca dulu. Kalau kirainya benar, manfaat, bagus, di-share lagi. Yang bijak. Bermetros itu. Kalau seandainya kirainya gak manfaat. Kayak wah ini Indonesia udah keluar dari ketentuan agama. Tidak kiblat lagi ke Mekah. Karena lebarannya beda. Udah tahu begitu ngenekin jangan pakai disebar lagi. Ini kadang share-share yang kagak benar disebar lagi. Tujuannya apa? Biar orang tahu. Bukan biar orang tahu, biar orang puyeng. Itu orang dapat yang begitu-begitu jadi puyeng. Bukan jadi benar. Begitu dengan haji. Ya kambing buat satu orang. Sapi boleh buat tujuh orang. Dapat share. Kata ustadz ini. Kata sheikh ini. Satu kambing boleh buat satu keluarga. Atau dikirimin tuh video youtubenya. Channelnya ada. Kita lihat nih ada yang begitu. Hapus. Gak usah pakai gatal. Dikirim lagi. Disebarin. Buat apa? Bikin perdebatan. Bikin permasalahan. Apa yang gak manfaat. Jangan suka disebar-sebarin deh. Bukannya pahala. Nanti takutnya malah jadi dosa. Kecuali kalau memang yang udah jelas, benar, nafek, manfaat. Ini mau share-share. Kalau gak udah. Baca aja udah rugi. Apalagi yang di sebarin. Kalau bisa jangan. Kadang kita apa lah itu mau di share-share. Kadang kita share orang yang kita share, dia yang baca. Abis itu dibilang. Itu yang yang dia share itu bagus. Padahal yang mana? Kita gak tau apa yang dibaca. Apa yang kita kirim. Ya lah kulihal. Dia misalnya barat. Dia gak usah pada puyangin lagi. Tuh matalah itu. Ya orang yang berkeyakinan sabtu dengan hisabnya. Dengan VGH dia. Urusan dia. Kita dalam madhab syafi ini ketentuannya. Kita ingat. Kita ikut dengan apa yang ada dalam madhab syafi. Dan kita ikut aimah kita. Ulama kita. Dan ikhtilaf dalam hal ini. Suatu hal yang wajar. Cuma kalau sampai kita menyesatkan. Sampai kita udah menyalahkan. Udah gak benar. Sesat keluar dari lalur. Nah ini yang bahaya. Tapi kalau kita mau ikut madhab syafi gimana? Memang permasalahan. Masalah awal bulan. Penentuan awal bulan seperti. Ya roh ya hilal. Gak kelihatan. Sempurna ini. 30 hari. Hisab ini bagian dari alat pendukungnya. Ya. Kalau kita mau dalam lagi perdebatannya. Kilasnya dalam masa liru. Panjang lebar. Ya. Dan bukan tempatnya kita membahas kilafia di forum. Ya. Tempat umum. Ya. Itu kejadian kalau kita memang sekarang santri. Kita mendalami. Fiki. Ya kita mempelajari. Lebih paham lagi. Silahkan. Cuma kalau di forum kita bahas masalah kilafia. Menurut ini begini. Menurut pendapat ini. Setiap ini. Menurut pendapat-pendapat. Jamaah nyari yang enak. Nyari yang gampang. Sedangkan kita lesa. Mufti walamujtahid. Kita lah. Kita ini cuma nih. Cuma bisa copy pastanya. Saya ngajar. Jadi copy pastanya. Bukan karena kehebatan. Kepinteran saya. Apa yang ada di kitab. Saya sampein. Kebetulan anak-anak yang ngerti bahasa Arab. Dan dia kagak. Oh dia gitu doang. Bukan berarti orang yang ahli. Yang pinter. Ngagak. Nggak ngerti. Copy pastanya. Apa yang ada dari ulama. Nyambung lidahnya aja. Terus. Kita mau sok-sokan. Bikin pendapat sendiri. Kita mau buang nih. Pendapat ulama. Siapa kita? Punya ilmu apa ya? Kita hebat. Kita apa ya? Jadi bulan Dhul Hijjah. Yang saat ini kita ada di dalamnya. Adalah juga merupakan salah satu daripada Ashurul Hurum. Dari bulan-bulan yang Allah istimewakan. Yang Allah muliakan dari bulan yang lainnya. Inna idda tashuhuri inda Allah isna asyarah syahrah. Yawma khala kesamawati wawak minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Allah nyatakan bulan itu jumlahnya ada dua belas. Minha di antara dua belas. Empat itu bulan mulia. Bulan mulia itu apa aja yang empat? Nabi yang jelasin. Di Quran nggak dijelasin tuh. Bulan Dhul Qadal, Dhul Hijjah. Nggak. Tapi kita punya Nabi yang jelasin. Empat bulan itu adalah Dhul Qadal, Dhul Hijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Tiga ini datang berurutan. Kemarin Dhul Qadal. Sekarang ini kita di bulan keduanya Dhul Hijjah. Besok ini kita Muharram, masih syurul hurum. Rajab nanti sebelum Syakban. Nah kita perlu tahu nih. Waktu-waktu yang Allah istimewain. Allah kasih waktu-waktu istimewa. Waktu-waktu mulia ini. Hadiah buat kita untuk ninggal. Kekurangan kita. Ketertinggalan kita. Di waktu-waktu yang lain. Yang banyak kita lalaikan dalam taat kepada Allah. Karena di asyurul hurum ini. Pahala kita dilipat gandain. Beda sama di bulan-bulan yang lain. Kok bisa begitu? Ya terserah Allah. Yang mau ngasih lu. Nggak tur, lang protes. Kasih enak lu protes. Nggak enak lu protes. Ini haknya Allah. Bukan berarti waktu yang lain juga jelek. Semua waktunya mulia, baik. Sangat bernilai, sangat berharga. Bahkan tak ternilai harganya. Satu menit kita lewatin. Nggak bisa kita mau bayar berapa yang kita tarik ulang. Tapi di antara yang baik, yang mulia Allah. Jadikan beberapa yang lebih utama dari yang lainnya. Semua nabi, semua rusul. Mulia nggak? Mulia. Tapi di antara yang mulia itu ada nabi kita Muhammad SAW. Lanufarriku bina ahadim mir rusulih. Kan nggak boleh kita membedain antara rusul. Beda-bedain yang gimana? Beda-bedain kita angkat yang satu, kita jatuhin yang lain. Nabi Muhammad itu nabi yang paling mulia yang lain macam-amain. Nah itu nggak boleh. Kurang ajar. Murtad bisa itu orang begitu. Tapi kita muliakan semua ambia. Semua rusul. Dan tetap kita jadikan nabi Muhammad adalah makhluk Allah. Nabi yang paling mulia. Seperti bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini perlu kita tahu. Zulqa'dah kemarin. Ashurul hurum kan? Tapi karena kejahilan kita. Karena ketidakpahaman kita. Ada sebagian kelompok, sebagian orang memiliki mindset pemikiran yang salah tentang Zulqa'dah. Bulan apit. Bulan kejepit. Sampai-sampai mau nikah, takut. Mau buka usaha, takut. Jangan, jangan, jangan. Ntar aja ya. Setelah lebaran haji. Zulqa'dah bulan apit nggak bagus. Menjepit. Dia yang jepit dua lebaran, bagus lah. Menjepit pintu, nggak bagus. Ini yang jepit. Kita bisa berpikiran Zulqa'dah itu bulan nggak baik. Ini karena jahilnya kita. Kita dijauhin nih dari apa yang Nabi kita ajarin. Kita banyak yang nggak kenal. Tapi buat bulan lain, hari-hari yang lain. Yang bahkan bertentangan dengan Islam. Kita tahu. Tapi hari besar, bulan besar dalam Islam kita nggak tahu. Nasib anak-anak kita nanti. Makanya kenalin anak-anak kita nih. Hal-hal seperti ini. Ingetin. Nah, besok kita masuk bulan Zulhijjah. Nah, besok di hari Arofa. Besok lebaran ini kita harus sama kasih tahu. Jangan sampai kita mati, dia nggak ngerti itu. Sama sekali, begituan. Akhirnya masuk Zulhijjah biasa aja. Muharram biasa aja. Pilihan tahun baru. Di Masehi. Sebulan sebelum apainya disiapin. Udah patungan, udah rencana. Lo beli ini, mau jalan ke sana, ke sini. Tapi di hari besar. Ada nggak Tuhan ini? Coba pernah lihat nggak? Kita anak kita punya inisiatif nabung buat kurban. Nggak ada. Kita terus tahu kan, kurban sunnah, baran hidul adha kita kurban. Dorong tuh anak. Ajarin, biar dinabung. Tahun ini belum bisa, kumpulin, celengin. Biar tahun depan dia bisa kurban ajarin. Tapi inisiatif anak-anak kita. Jangan kan anak-anak kita kitinya, jadi nggak begitu. Yang lain kita tabung, kita kumpulin buat dia. Tapi buat ibadah, tabungan buat ibadah nggak ada. Nabung buat beli ini, nabung buat beli itu, nabung buat kesana, nabung buat kesini, nabung buat tur akhir tahun. Nabung buat ini. Ada nggak kita nabung buat haji, nabung buat umrah, nabung buat idlat haam. Nah, buat lebaran, buat kurban, buat santunan. Bukannya nggak ada sama sekali. Ada hamba-hamba Allah yang Allah kasih pikiran seperti itu. Tapi mungkin banyak yang nggak kepikiran. Tabungannya buat dunianya semua. Nggak ada tabungan buat keakhiratnya. Coba kalau kita mau seriusin ya. Wah, celengan yang banyak nih buat haji, buat umrah, buat idlat haam, buat yatim. Ya, kita kumpulin. Buat beli mobil. Pasti kesini dulu yang banyakan ya. Ada empat celengan ya buat umrah, buat idlat haam, buat yatim, buat beli mobil, nabung. Dua ribu, goceng, cebana sejuta nih biar cepat punya mobil. Kok mobil? Oh, kalau punya mobil kan kita lebih banyak aktivitas. Biar gampang kita melangkah, bisa dapat lebih banyak, jadi umrahnya bisa lebih cepat. Oh, dalil banyak deh pokoknya deh. Stam. Tuh empat bulan, asya Allah, termasuk Zulhijjah. Nah, di bulan Zulhijjah, ini banyak keistimewaannya. Karena di bulan ini, ditunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fajr. Wal-Fajr wal-Layalin Asyir. Apa yang dimaksud dengan Al-Fajr dan Layalin Asyir? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersumpah dengan menyebut makhluknya Wal-Fajr. Siapa? Wal-Fajri. Itu kan kosam. Yang bersumpah siapa? Allah. Fajr, tiptaan Allah. Layalin Asyir. Allah sumpah dengan sepuluh malam. Waktu, zaman, malam, siang. Semuanya ciptaan Allah. Kalau kita makhluk bersumpah, hanya boleh dengan menyebut nama Allah. Allah kalau bersumpah. Allah sebut makhluknya. Dan depan situ makhluk istimewa. Maksudnya makhluk yang Allah besarkan, Allah muliakan. Allah istimewakan dari yang lainnya. Di sini Allah sebut Wal-Fajri. Berarti waktu Fajr ini waktu yang dahsyat, yang istimewa dibanding waktu yang lain. Nah, ulama berbeda pendapat tentang Fajr yang dimaksud dalam ayat tersebut. Wal-Fajri dan demi Fajr. Maksudnya apa? Di sini ada lima pendapat dari ulama. Pendapat yang pertama, yang dimaksud Wal-Fajri, yaitu waktu Fajr setiap hari. Itu pendapat pertama. Dan ini pendapat daripada Imam Siyulti. Yang kedua, yang dimaksud Fajr dalam ayat tersebut, adalah Fajr pertama di bulan Muharram. Wal-Fajri, itu artinya subuh tanggal satu Muharram. Pendapat yang ketiga, Wal-Fajri, yang dimaksud Fajr pertama bulan Zulhijjah. Berarti kapan? Tadi subuh. Pendapat yang keempat, Wal-Fajri, yang dimaksud, ulama mengatakan Fajr di hari Arafah, tanggal sembilan. Pendapat yang kelima, Wal-Fajri, yang dimaksud, Fajr di Yawmenahar atau Idul Adha, Fajr yang dimaksud, setuluh Zulhijjah. Itu ilmu Al-Quran. Ulama tafsir menafsirkan itu, bukan kira-kira, bukan maunya. Tapi semuanya pasti ada dah dalilnya. Kita tinggal ngomong doang. Hari Arafah, Idul Adha, terus awal Zulhijjah, Fajr setiap harinya, atau Fajr di awal bulan, Muharram. Nukil doang, jadi ngomong. Begitu aja udah kayak keren banget kan. Begitunya, wah, alim banget alim ini. Bisa lima pendapat. Bukan pendapat gue, pendapat orang semuanya. beliau-beliau yang alim. Gue mah cuma nukil doang, lihat di kitab kan, Zulnajah, wasuruh. Ini katanya gak usah ngomongin hilaf. Itu hilaf-hilaf disampai ini, gak ada kaitan dengan hukum. Ini sampai, saya sampaikan lima pendapat ini, biar satu, biar kita lihat, betapa dahsyatnya Al-Quran. Satu kalimatnya bisa memiliki banyak makna. Bahkan ulama diberikan pemahaman oleh Allah, dengan paham yang beda-beda, dengan dalil-dalil yang ada. Jadi gak sembarangan pakai terjemahan doang, terus kita menafsirin. wal-fajri, wal-layalin asyir, dan demi 10 malam. Abis 10 malam di sini, di ayat ini, ya, mufassir pun berbeda-beda pendapat. ada mengatakan layalin asyir disini yang dimaksud 10 malam pertama atau di 10 hari dari bulan zulhejjah. Nih kita ini, malam kita ini masuk layalin asyir. Jadi, 10 malam pertama bulan zulhejjah. Kedua, layalin asyir yang dimaksud, ada ulama menafsirkan apa? 10 malam pertama dari bulan muharram. pendapat yang ketiga, 10 malam terakhir dari bulan romobon. Ya, karena di 10 malam-10 malam tersebut, ya, ini 3-10 malam istimewa dalam setahun gitu. 10 malam pertama zulhejjah, ada tarwiyah, ada arafah, ada idulatah. 10 malam pertama muharram, ada taswah, ada asyirah, hari asyirah. 10 malam terakhir romobon, di situ ada malam, yang biasanya ada laylatul, laylatul gadar. Nah, dari tiga pendapat ini, banyak ulama mengatakan, layalin asyir yang dimaksud, adalah 10 malam pertama dari bulan zulhejjah. Nah, kalau kita tahu, bulan zulhejjah, ini bulannya mulia. subuhnya, apalagi hari pertamanya, subuh yang mulia. Malam-malamnya, kita tahu, masuk dalam layalin asyir. 10 hari pertamanya, adalah 10 hari, yang terdahsyat, terbaik, dalam setahun kita. Kira-kira, kita bakal rela, nggak? Nih, waktu terbuang sia-sia, begitu aja. Nggak bakal. pasti kita kejar, manfaat kebaikan yang ada di dalamnya. kita dapat pemutihan pajak aja, mau bayar pajak, ada pemutihan, penghapusan denda. Dari tanggal 10 sampai tanggal 20, kita mau bayar pajak, kita kejar nggak itu waktu? kelewatan aja, kita rugi. Kenapa? Kita pengen dapat fadilahnya itu, dan nggak dihapus. Nah, ini dosa kita diampunin sama Allah, bukan mau salah pajak lagi. Ibadah pahalanya dilipat gandain. Kalau kita lewatin gitu-gitu aja, sia-sia, rugi banget kan kita. Yang lebih rugi lagi apa? Orang yang kagak sadar, berada di waktu-waktu mulia ini. Banyak-banyak orang kagak ngerti dengan kemuliaan Zul Hijjah, kemuliaan Tersajar, kemuliaan Layali Asyar. Apa yang harus diperbuat, apa yang harus diamalin, dia kagak tahu. Hari hitungannya sama, begitu aja. Yang beda pas gajian doang deh. Selanjutnya sama lagi. Enak umat Nabi Muhammad. Ini bulan-bulan panen gitu. Hari-hari panen pahala ibadah. Nugrah dari Allah SWT. Makanya, kita ada di Zul Hijjah, kita ada di Layalin Asyar, hidupkan. Hari-hari ini, bulan-bulan ini, dengan banyak taat ibadah kepada Allah SWT. Jika antum, berkenaan berniat azam, di idulat hal, mau menyembeli hewan kurban, mulai masuk tanggal 1, disunahkan, untuk kita tidak memotong kuku, atau memotong bagian tubuh kita, mau rambut, kumis, dan lain sebagainya. Sampai kita menyembeli hewan kurban kita. Jadi, kalau niat ini besok, mau memotong kurban, udah, jangan potong kuku dulu, jangan cukur rambut, jangan cukur kumis. Makanya, sebelumnya kemarin, udah rapiin tuh. Jadi, pas masuk, ini kuku kiti gak panjang. Tapi, kalau seandainya memang diperlukan, ya gak masalah. Tapi, kalau gak ada hajatnya, kita lakukan itu makruh. Ya, minimal kila pulau lah. Bukannya mitos, tapi itu memang sunnahnya seperti itu. Itu diajarkan oleh Nabi SAW. Biar faudilah ini, semua, didapat oleh semua organ tubuh kita. Kalau kita udah mau kurban, besok, eh, kuku kita buang, kan kasihan tuh kuku, gak dapet pahalanya, kurban. Biar kebahagiaan, kebawa ibadah, semua. Dan, untuk azkar, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, begitu juga yang diajarkan oleh SAW, pastinya itu, udah banyak dapet, udah banyak terima. Ya, karena saya lihat, masuk tanggal 1 Zul Hijjah, status udah doa-doanya semua tuh. Zikir yang dibaca. Di bulan Zul Hijjah, 10 hari pertama. Ya Allah, ilaha illallah, ya kan, ada-ada mutadur, ada-ada, banyak kan tuh yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, yang diurang 10 kali, salawatnya, doanya, itu empe di status-status WA tuh, ya, jama-jama yang ada taklim, apa, begitu semua. Tapi, wala'alam pada baca, apa kagak? ya, makanya jangan juga kita kecelek, ya, pasang status, nyebarin, baca kagak. Jangan kita udah bisa begitu, merasa kita udah soleh, merasa udah jadi orang baik. Ya, jangan sampai kita lupa, ngajarin orang, tapi kita sendiri gak, gak ngambalin. Dan itu semua udah mudah kita dapat, Alhamdulillah. Ya, dulu kita mau tahu itu, udah mondok dulu, kenyandri, di pesantren, baca kitab, diingetin namanya guru, baru tuh kita tahu, doa, rofah, api, zikir. Sekarang gak belum mondok, gak perlu api, udah bertebaran tuh zikir-zikir. Alhamdulillah, ini emat dari Allah. Tinggal kita amalinnya. Ya, tinggal kita ngamalin. Ya, ini Allah udah banyak kasih kemudahan, tapi sayangnya, tambah juga kemalesan kita. Ya, makanya kita perlu bersyukurnya tuh, nebat-nebat itu. Baca itu zikir, gak ada yang lama. Ya, semua kita baca tuh, yang lah ilahi, Allah paling 10 menit juga kelar. Banyakin doa, banyak yang tadaru, banyak yang tasbih, tahlil, takbir. Ya, bahkan setiap kali kita ngeliat hewan yang bakal dikorban, dengan masuk bulan Zul Hijjah ini, kita disunahkan takbir. Ya, Baca Allahu Akbar. Atau tasbih, takbir, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Setiap ngeliat hewan kurban, disuruh kita mengingat Allah SWT. Ini sunnah juga udah banyak, kita tinggalin. Ya, kita amalin, kita hidupin. Apa yang kita tahu, kita amalin, kita kerjain. Ya, Allah maha tahu, Allah maha lihat kita. Siapa yang sungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu dalam taat syariat, ya, Allah pasti bakal sayang banget, emad dia. Tapi kalau kita cuma model sok alim, sok soleh, sok tahu, itu, gak gak dilihat. Manusia ketipu, Allah gak ketipu. Ya, manusia bisa kecelek emang kita, tapi Allah, gak bisa. Allah melihat kita, bahir batin kita. Selamatkan diri kita dari fitnah akhir zaman dengan kita terpegang tubuh dan menjalankan syariat yang Nabi Muhammad yang manfaatkan waktu-waktu baik mulia ini untuk banyak taat ibadah kepada Allah SWT. Ini berkaitan dengan awal daripada bulan berhejah, malam Sabtu besok kita pastuh, malam Arafah. Minggunya kita lebaran, malam Minggunya takbiran. Maka malam Sabtu besok InsyaAllah kita akan bahas yang berkaitan dengan takbir, takbiran. Kemudian dengan uthiyah, amal, amalan di hari Arafah. Kemudian juga kita akan bahas tentang hukum uthiyah berkorban. Ya, hewan apa, syaratnya apa, dan sunnahnya gimana InsyaAllah kita bahas. Dan salat idnya, InsyaAllah kita bahas empat materi di waktu yang singkat. Kita ringkas aja poin-poin pentingnya. Semoga Allah kasih keberkahan waktu dan manfaat. InsyaAllah kita bahas itu di malam Sabtu yang akan datang. Allahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.